yo what's up everybody how's your going so pada malam hari ini aku bakal ngebahas sedikit seperti yang kalian ketahui kartu baru untuk support despia yaitu branded baru saja rilis di yugioh master duel beberapa hari yang lalu pada saat itu juga ya pada konten video kali ini aku nggak ngebahas kombo dari deck despia ini ya karena sudah banyak yugituber yang udah upload ya kalian bisa lihat aja macam-macam variasi kombo yang diberikan sama yugituber yugituber di luar sana ya dan tujuan aku membuat video kali ini aku bang set aku bakal sedikit memberikan kengerian salah satu deck fusion yang satu ini mulai dari satu kartu yang membuat fusion dengan bahan atau material dari deck apa itu Yap branded fusion branded fusion dia bisa apa memberikan kalian fusion material dari deck masuk ya kan dan opening yang dimilikinya juga ya dari branded opening terutama ya karena bisa nge-add satu kartu discard satu kartu nge-add satu kartu atau special summon bahkan monster-monster yang memiliki tingkat destraktif ya yang tinggi atau tingkat destraktif itu tingkatnya menghancurkan yang sangat tinggi yang membuat kartu ini bisa sinkron juga dengan deck-deck lain seperti contoh mungkin ada yang pakai engine sebagai engine gitu ya Eldridge branded Dragon mate branded ada banyak juga macam-macamnya yang sudah aku apa sedikit rangkum ya banyak banget sih ada dinomorpia mungkin yang mau bikin dinomorpia dengan branded Therion branded ataupun apapun yang bisa sinkron dengan kartu ini gitu dan ya tapi sebelum itu aku disclaimer dulu karena dalam video ini aku hanya sedikit sharing untuk pribadiku sendiri terutama karena aku juga salah satu yang nungguin kartu ini rilis di Master Duel ya aku main relive aku enggak main ngikut enggak ngikutin sama sekali update diri live TCG atau OCG sama sekali aku enggak ngikutin hal tersebut tapi sedih apa namanya tapi untuk baru-baru ini aku itu sedikit mengikuti ya Jadi mungkin aku jadi agak sedikit tahu gitu Jadi jika ada yang salah atau kalian nggak setuju tentang pendapat atau opini ku pribadi sendiriku ini nggak masalah nggak papa itu terserah kalian dan aku mau mohon maaf juga kalau misal ada yang salah karena itu murni ketidaktahuanku tentang Yu-Gi-Oh di relive TCG maupun OCG ya let's go kita bedah kengerian deck ini menurut opini dan pribadiku sendiri ya nah yang sudah kalian ketahui disini aku udah banyak apa namanya beberapa yang udah aku bikin ada branded despia second ya untuk yang main second gitu ya kan alur of branded ini maksudnya aku cuman pakai engine alur-alur yaitulah alur darkness kalau nggak salah yaitulah ya alur of darknessnya itu terus ada adventuro branded despia branded despia V2.0 itu sebenarnya dari branded despia yang second sih cuman bedanya yang ini pakai handrap gitu ada empat kartu dari branded sendiri yang udah aku build secara aku cari referensi entah dimanapun ya di website-website apapun di situ Oke kita masuk ke branded despia second dulu mungkin ya di sini aku sengaja pakai banyak maksi dan nggak ada siapa namanya sblossom karena disini pure aku build buat second ya dengan dua nih biru yang nantinya bisa pakai bahan material si Albion terus special summon si titaniklat gitu nah disini aku cuman pakai kayak gini sih kayak tripman courier ya kan apa sih yang bisa membuat ngerinya deck ini ya kita nanti aja dulu kita ke selanjutnya itu dari alur branded despia ya disini aku pakai tiga main courier dan nggak ada handrap sama sekali kecuali forbidden droplet ya disini kalau nggak punya ini pun juga nggak masalah disini cuman ngandelin handrap nya atau staple nya itu kalbedegrave dan forbidden droplet untungnya di master duel meta it sorry master duel itu yugioh master duel itu kalbedegrave itu dua ya di semi-limit dua beda dengan TCG atau OCG ya yaitu antara itu lah ya hanya boleh pakai satu kalbedegrave jadi kita masih diberikan prioritas memakai dua kalbedegrave kalau misal kita jalan first kita bisa ya meniadakan S plus mungkin ngedisrupt interupsi handrap-handrap lawan pakai kalbedegrave dan kalau second ngandelin si droplet kayak gitu sih kalau nggak punya ya enggak masalah jadi otomatis kayak nggak punya handrap sama sekali sengaja disini aku nggak nambahin handrap sama sekali karena aku mau ningkatin tingkat konsistensi ini contoh alur baik alur of darkness ya kalau misal kartu ini negate opening kita oke lah kita dibilang opening kita oke kalau alur of darkness kena negate by Ice Blossom ya by Ice Blossom kita masih ada opening dari branded opening terus mungkin dari Freak World patchwork kita masih bisa jalan ke mana-mana jadi nggak masalah kalau disini aku enggak pakai handrap sama sekali kenapa disini aku juga pakai tiga main kurir ini bisa meniadakan efek juga kalau misal ada kartu fusion yang mention albas valiant of albas ya fusion monster yang mention valiant of albas kita bisa tiadakan efeknya jadi anti nih biru juga itu udah oke banget branded sword sengaja aku taruh untuk dibuang sama Albion the Shroud Dragon nah kalian bisa lihat kombo-kombonya aja kalau yang nggak pakai handrap kayak gini yang mungkin mirip-mirip dengan yang aku build ini aku juga referensi mungkin dari sana juga cuman sedikit terubah gitu ya akan kalian bisa lihatin kombonya dari sana aja ya disini aku cuman ngebah sedikit aja oke kita lanjut ke adventure-dash branded despia disini kenapa aku sengaja bikin ini juga sebenarnya aku enggak terlalu pengen apa namanya kayak bikin versi adventurer nya Kenapa karena saat kalau kita pakai rate of armeshear rate of armeshear atau armeshear atau ini sih aku lupa gimana ini ya Oh ya art of armeshear udah bener Oke jadi saat kita pakai rate of armeshear itu kan kita ngeluarin token spesial sama tokennya Nah setelah itu kartu yang kita normal zaman itu efeknya nggak aktif nggak bisa aktif kayak contoh aluber kita nggak bisa searching nah jadi mau nggak mau kalau misalkan udah normal zaman ini kalian berubah lagi VRT Anakonda akan terus buang branded fusion pakai VRT habis itu yaudah kalian tapi di sini plusnya itu kalian punya neg-negade omni-negade dari si wandering griffon itu dan aku menyisipkan banyak-banyak handrap yang sebelumnya enggak ada atau bahkan mungkin beberapa doang di sini aku ada Ghost Bell Ghost Ogre dan lain sebagainya ya kan dan di sini aku juga pakai komedi komedi ini juga bisa negat efek kalau misal ada kartu despia yang ditarget sama monster efek lawan kartu efek lawan ya kan bisa di negat pakai ini atau bahkan kalau misal kartu ini digrip ya kita bisa tribute kartu yang ada di file kita yang ditargetkan lawan tribute special summon ini dan Yap begitu aja resolve nggak jadi kena negat gitu oke di sini pakai full sporeal sebenarnya enggak kalau kalian enggak enggak punya juga enggak masalah karena bisa taruh another handrap lain gitu entah kalau kalian punya dua file-file boleh ditaruh atau pakai impermanent juga silakan aku enggak nyaranin bukan enggak nyaranin tapi aku enggak terlalu prefer sama adventure branded despia ini walaupun kita bisa nambahin banyak handrap gitu dan terakhir ada beredet despia v.0 ya di sini aku ke umumnya sih kayak umumnya gitu lupa handrap Oke bawah handrap mungkin tiga ekspresi nggak masalah dua maksi kalau misal kalian pengen banyakin maksi juga enggak masalah kalau contoh kalian enggak punya fake failure itu akan kalian boleh nambahin simak sini tersebut atau ini juga enggak kalau enggak punya enggak perlu apa enggak punya yang enggak usah ditambahin ke papa pakai yang lain gitu Luna ini sebenarnya itu opsional tapi untuk menurut ini pribadiku ini disini dia itu wajib eh bukan Luna ya Sorry Snow di sini tuh wajib untuk branded despia ini kalau menurut opini pribadi ku wajib Kenapa jadi dia bisa saat kita ngebuang dia ya dia akan bisa aktif di griviat dengan ngebanis 7 kartu yang ada di griviat kalau misalnya ini ada di griviat juga kalian bisa nambahin satu kartu yang mention dengan nama albas ya kan gitu atau mungkin ada skit ya ada orang pakai kit juga kan ada yang pakai kit gitu kan ini bisa special Samen kalau misal kita fusion Samen pakai albas atau bukan yang mensin dengan albas lebih tepatnya ini untuk menurut opini ku pribadi ini wajib Snow tapi kalau kalian enggak punya juga pakai apa namanya hiltz nah ini kalian bisa pakai ini the lighthack shield fusion untuk sebagai penggantinya si Luna ya kalian boleh pakai ini oke Hai Nah kenapa sih kok kartu ini bisa ngeri gitu kita kembali lagi ke topik awal ya kenapa kartu ini ini bisa ngeri atau ke ngerian dari deck yang satu ini satu dari tetap distraksi nya ya ya kan distraktif penghancuran yaitu dari kartu Guardian cimera Hai mirror cds Blade Dragon dengan efeknya itu ini sebenarnya kartu ini yang lebih ngeri sih daripada Guardian cimeranya malah aku lebih ngeri ke mirror jenisnya ya dan ini juga enggak Wan apa enggak hard Opt maksudnya apa sih ya maksudnya saat kalian ini kartu ini masuk ya saat kartu ini masuk quick effect kirim satu kartu fusion monster dari extra deck ke field graveyard yang mention Valen of albas sebagai material Bani satu monster yang ada di field Bani enggak target Bani nya enggak target ya dan kalau misal kartu ini lift the field atau pergi dari field dari apa dengan efek Hai baik opponent ya baik opponent kartu efek lah lebih tepatnya dari oleh-oleh musuh kartu efek lawan musuh kartu ini bisa ngedestroy semuanya semua monster lebih tepatnya semua monster saat invest di giliran ini jadi kalau misal udah ngebanis Oke ya kena Rai Geki dah contohnya kena Rai Geki der kan hancur ini rojet hancur Oke dia akan pergi ke kuburan lift field nah itu ke kuburan atau banison itu tetap aktif efeknya nah kecuali kalau di tiadakan efeknya gitu jadi pas dasar pada saat during nv1 atau pada saat akhir giliran semua kartu monster itu yang ada di fit lawan hancur tuh dan sekali lagi hard opet a hard of wt untuk banison banisnya kartu ini bisa di abuse untuk banisnya kartu ini bisa di abuse dengan efeknya atli bitum ya di giliran ini kalian udah ngaktifin efeknya banis sah hilang ya kartu monster hilang lalu kalian panggil lagi miror Z ya dengan monster yang sama ya satu kartu ini doang kalian bisa ngaktifin efeknya lagi jadi kayak bisa ngebanis berkali-kali dengan satu kartu ini aja gitu lalu di sini aku sedikit ngeringkes meringkes eh oke tingkat dan ya ini adalah kartu yang aku pakai untuk saat ini ya enggak ada handraps sama sekali karena aku mau eh atau meningkatkan tingkat konsistensinya ya dengan adanya alur of darkness terus ada patchwork sama branded opening ya branded opening ini juga salah satu opening atau searcher ya kalian bisa discard satu kartu lalu ambil satu kartu desvia dari deck ke tangan atau bisa di special summon dan untuk baru-baru ini yang aku tahu update-nya ya bukan update-nya ini memang udah di update di OCG itu branded opening hanya boleh pakai satu kartu branded fusion hanya boleh pakai dua ya ini salah satu kartu yang bisa fusion dari deck ya dengan mention Valen of Albas Hai menggunakan dua kartu monster dari deck atau dari tangan atau dari field sebagai fusion material boom jadilah dublion dublion mirro chat ya seti ah om a variasi-variasi combo yang ada di yugituber yugituber lain gitu ya kan gitu jadi kartu yang bikin ngeri itu sebenarnya dari branded fusion branded opening sebagai openingnya atau research research kartu monster desvia mirror Z dan guardian cimera Guardian cimera destroynya nggak target juga dia bisa ngedestroy dua kartu dan draw satu kartu tergantung material yang dipakai di tangan atau di field ya kalau misal kartunya yang dipakai yang ada di field berarti dia ngedestroy dua draw satu dan sebaliknya kalau misal kalian materialnya satu di field dan dua di tangan dia bisa ngedestroy satu kayak gitulah kalian inget-inget itu aja oke di sini aku sedikit ngeringkes 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 aku ngeringkes ini nih orang-orang yang pakai dari banyak yang udah aku kumpulin sedikit ya kayak contohnya tadi branded opening hanya boleh pakai satu dan branded fusion dua yaitu ada di nah di sini aku sudah ngeringkes sedikit di sini kita lihat ya kan ban list OCG branded Oke kita buka branded fusion semi-limit Yap di OCG itu seberada fusion hanya boleh dipakai dua ini update baru-baru kemarin ya yang aku tahu ini update baru-baru kemarin dan branded opening limited berarti hanya boleh pakai satu ya kan ini untuk research bagus banget tapi kalau udah kena limit kayak gini ya mau gimana ya komentar gimana gitu oke dan satu lagi kenapa branded-branded ini yang aku tadi bilang di awal video yaitu bisa pakai kartu-kartu lain atau engine branded dipakai yang lain yaitu dari si ini Hai metagame 2002 bulan April ya bulan April lalu lalu ini OCG ya OCG bukan TCG by the way Hai branded SPA 13,9% order 32% oke order mungkin lebih gede order ya cuman disini yang aku lihat itu tuh branded SP itu 17 branded SPA diantaranya ada enam branded SPA pure dan ada enam di nomor topia branded SPA adventurer despia Destiny dan dibawah juga kayaknya masih ada lagi yang aku udah lihat branded Therion ya intinya itu branded semua branded-branded itu sebagai engine buat fusion dari deck gitu ya kan itu bener-bener salah satu kengerian dari branded fusion itu sendiri branded Dragon Mate masih ada banyak branded Pak oke ya itu juga salah satu kenapa kartu ini ngeri branded dan mungkin kedepannya bakal ada kartu branded lain atau kartu support lain yang memang belum rilis di Master Duel ya salah satunya ada abyssal Dragon Alba Renatus aku nggak terlalu ngikutin update-nya dan efeknya apa juga walaupun disini aku masih bisa baca tapi aku masih belum ngerti gimana cara mainnya jadi ya aku mohon maaf aku nggak bisa menyimpulkan ini dan ada satu lagi ini ini untuk fusion monster ya fusion monster dan untuk eh kartu lainnya yang branded Bromish itu ada 12345678 yang aku lihat-lihat itu ada ada yang pakai si branded Bunnismen ini target One Despia monster or one level 8 or higher fusion monster dari graveyard oke satu dari monster Despia level 8 fusion monster dari graveyard special summon dan ada efeknya lagi fusion summon dari extra deck banish oh oke ada yang pakai Bunnismen ini tapi disini namanya berarti Exile ya tapi nggak papa ya sama aja berarti Spire Exile sorry ada yang pakai ini dan tadi yang belum rilis itu kebanyakan pakai juga disini aku lihatin mana ya deck yang beneran pakai pakai dia gitu CC kalau nggak salah disini nah ini nih kayak contohnya disini ya kan ini kan kartu ini kan nih kartu ini kartu ini dan disini juga dia pakai Oh sorry dia nggak pakai ternyata ini di nomor Pia soalnya ya yang kurang lebih untuk eh kartu yang belum rilis dari branded itu yang mungkin bakal dipakai dua kartu itu ya mungkin yang lain aku nggak tahu apakah beneran dipakai atau enggak mungkin ya ada yang pakai gitu ya kan aku enggak tahu karena memang aku nggak ngikutin sama sekali ya kan tuh aku sambil lihatin disini juga beneran kan tuh dari semi-limit card branded vision Hai branded opening limited limited card Oke itu dia dari yang udah aku ringkas betapa ngeri atau mengerikannya si branded ini ya jadi kesimpulannya branded despiah apakah bakal bertahan cukup lama atau enggak kita tunggu saja update-an kedepannya yang jelas pasti bakal kena pentung entah itu dari branded fusion sama seperti OCG nya dan branded opening atau bahkan dari extra deck nya itu sendiri Cimera mirror corjet atau malalu belionnya sendiri itu yang lebih mengerikannya ya jadi emang kita sih juga nggak bisa menduga-duga kapan kartu ini bakal bertahan di meta aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena emang apa namanya ini kartu sumpah Pak terlalu broken enggak sih destructifnya tinggi banget tingkat konsistennya konsistensinya juga tinggi kalian bisa ngeracik terserah kalian sebagaimana kalian menggunakannya dengan deck lain dengan engine lain terserah dan itu dia sedikit ringkasan yang udah aku berikan atau alasan kenapa kartu ini kok ngeri update kali ini dimaster duel kok broken worst update dan satu lagi yang jelas itu mahal di bikinnya ya terakhir mahal kalian bisa lihat sendiri ur-nya di extra deck belum dari extra dari main deck nya dari branded opening a branded fusion itu tiga branded loss bebas kalian boleh pakai satu mungkin nextnya kalau misal kalian dapat 3 ya kalian bisa pakai engine lain buat pakai tiga branded loss Oke terima kasih buat temen-temen mungkin kalau kalian rada bingung dengan apa yang aku omongin ya aku mohon maaf bukan karena aku emang sedikit eh giguk atau gaguk gitu buat ngedeskripsi in atau nge menyimpulkan sesuatu hal yang memang apa namanya yang aku tarakan tapi emang aku nggak bisa ngomongnya jadi mungkin bakal muter-muter tapi kalian seharusnya agak sedikit paham untuk penjelasan atau ya semoga aja kalian paham lah ya dengan apa yang aku omongin yaitu dari salah satu deck ini dan terima kasih sekali lagi buat temen-temen yang sudah stay kalian jika kalian suka kalian bisa like dan share ke temen-temen kalian kalian boleh subscribe kalian boleh enggak subscribe enggak masalah aku enggak mempersalah mempersalahkan hal tersebut tapi jika kalian subscribe saya mengapresiasikan hal tersebut goodbye sampai jumpa di next konten berikutnya